Intro Oke, disini diketahui Ada data dalam bentuk tabel Disini saya tambahin dengan XI, CI, dan FI-CI Nah, ditanyakan Gunakan cara pengkodian Untuk menentukan X-bar atau rata-rata Pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah apa? Kita cari terlebih dahulu yang namanya XI Yaitu nilai tengah dengan cara Batas atas ditambah batas bawah Kita bagi 2 Hasilnya berapa? Ini adalah misalkan kita ambil kelas pertama 36 ditambah 45 dibagi 2 Ini kita peroleh hasilnya adalah berapa? Yaitu Berapa ini? 81 Ya kan? Kita bagi 2 sama dengan 40,5 Nah, disini saya tulis 40,5 Nilai tengah selanjutnya Ini bisa kita cari dengan mudah Dengan kita mencari terlebih dahulu panjang kelas Yaitu 45 kurangi 36 tambah 1 Hasil yang kita peroleh adalah 10 Nah, nilai berikutnya Dari nilai tengah tinggal kita jumlahkan dengan 10 saja Yaitu disini Oke, disini 40,5 tambah 10 50,5 Kemudian 60,5 dan 70,5 Nah, CI-nya itu adalah coding atau kode Nah, kita pilih terlebih dahulu disini rataan sementaranya Misalkan disini yang saya pilih adalah 60,5 Sebagai rataan sementara X bar S-nya sama dengan 60,5 Nah, pada Pada coding 60,5 Disini saya coding 0 Ke bawah positif Ke atas negatif 1 Negatif 2 Sehingga disini nilai F-I-C-I-nya adalah 40,5 Dikalikan dengan Maaf, disini min 2 Kita kalikan dengan Frekuensinya F-I-C-I Yaitu Min 24 Kemudian 40 kali min 1 Min 40 0 kali 45 adalah 0 8 dikali 1 adalah 8 Kita cari jumlahnya Frekuensinya disini jumlahnya adalah 105 Bukan 150 Ini 105 Oke Kemudian disini Jumlah dari F-I-C-I-nya adalah Negatif 56 Sehingga bisa kita tentukan disini X bar Sama dengan X bar S-nya Atau rataan sementara Ditambah dengan Sigma-I sama dengan 1 Sampai N F-I-C-I Dibagi Ya Dibagi dengan Sigma-F-I Ya Kita kalikan dengan panjang kelasnya Ini saya naikkan Karena Tidak cukup Oke X bar S-nya tadi berapa X bar S-nya adalah 60,5 Ditambah Sigma-F-I-C-I-nya adalah Negatif 56 Dibagi dengan 105 Kita kalikan dengan panjang kelasnya 10 Ini sama saja dengan 60,5 Ditambah Dengan negatif 5,33 Hasilnya adalah 55,17 Jadi bisa kita simpulkan disini Ya kan Rata-ratanya Rataan dari data tersebut Itu sama dengan berapa Sama dengan 55,17 Tunggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!